sedang proses join ke youtube sebentar masih muter disini dia masih muter oke baik selamat malam semua manggilnya Pak Prof ini Arya 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 Gadu ini kita ini juga sudah online ini di youtube terima kasih Arya untuk kesediaannya berbagi waktu untuk sharing artikel paper yang sudah dipublish di American Economic Review dan judulnya kira-kira masih kita butuhkan terus sehingga kami itu berinisiatif untuk meminta kesediaan Arya untuk sharing apa yang sudah disampaikan disana mungkin di tempat lain sudah disampaikan juga tapi untuk memperluas audiens kita juga mencoba mengangkat ini kembali nah sedikit mungkin kita perlu untuk semua peserta yang lain kita perlu juga tidak tahu Arya lengkapnya Arya B saya tidak tahu B nya apa ini dosa ditanya jadi Arya ini adalah sekarang sisi profesor di dalam ilmu ekonomi di Samuarton College of Business di University of Arkansas dan baru-baru ini juga di istilahnya apa ya di diundang itu ya menjadi profesor afiliated profesor jadi profesor yang terafiliasi dengan Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab yang untuk mereka yang belajar ekonomi pembangunan itu tahu persis kalau lembaga ini adalah lembaga yang punya concern yang sangat kuat untuk mungkin sebelum di Arkansas Arya pernah di CSIS dulu kan kita ketemu pertama kali Arya masih di CSIS lalu ada satu acara di Bank Dunia dan Kenoba yang Arya jadi jurinya dan kemudian ada sempat satu kali ke Jogja sudah lama sekali nah kurang lebih itu ringkasnya jadi kalau dibaca panjang ini biodatanya yang pasti kalau ada rekan-rekan atau partisipan ini yang mulai masuk-masuk ke data dari run corporation seutama FLS nama Arya juga akan muncul di sana sebagai salah seorang yang punya kontribusi dalam mempersiapkan data tersebut saya kira itu saja pengantarnya dan mungkin kita atur waktunya fleksibel saja silakan di area presentasikan nanti kalau misalkan ada partisipan yang ingin bertanya langsung saja bisa mencoba menyela begitu bisa lewat moderator saya stop screennya dulu silakan terima kasih lo untuk perkenalannya selamat malam dan terima kasih sudah mau hadir untuk paper saya untuk diskusi paper ini jadi judul papernya itu bisa tunggal ika sebenarnya jadi karena harus terjemahkan bahasa Inggris ini unit in diversity dan inti dari papernya sendiri sebenarnya adalah bagaimana menggunakan program transmigrasi untuk mempelajari efek dari apa yang kita sebut intergroup contact jadi kontak antar kelompok kelompok etnis kelompok agama tapi dalam konteks yang kita gunakan disini untuk konteks transmigrasi kita melihat kontak antar etnis yang difasilitasi oleh program transmigrasi jadi paper ini adalah hasil kerja sama dengan beberapa rekan, Sam Bazi di Boston U Alex Rothenberg dan Macy Wong motivasi dari paper ini adalah kita tahu bahwa masalah keberagaman dan masalah nation building masalah pembentukan sebuah negara atau rasa kebangsaan pembentukan sebuah bangsa itu problem dari banyak negara dan kalau kita percaya Ben Anderson rasa kebangsaan itu sebenarnya sesuatu yang yang diciptakan kita tidak bisa bangsa itu sesuatu yang diimajinasikan kita bersama-sama lahir dan dari sekian banyak perbedaan kebetulan kita berada di tempat yang kita definisikan sebagai negara Indonesia dan kita merasa sebagai seorang Indonesia itu adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial itu apa yang Benedict Anderson katakan sebagai imagine community misalnya ini omongan tentang pentingnya menciptakan memfasilitasi rasa kebangsaan itu bukan hanya di Indonesia Italia misalnya juga punya ide masih muda sih glio punya ide bahwa setelah negara Italia dibentuk maka kita perlu menciptakan rasa bahwa kita ini adalah orang bagian dari bangsa Italia dan ke depannya ini problem yang kita yang dibahas di kata ini adalah problem yang juga akan menjadi semakin kuat muncul di masyarakat ketika migrasi menciptakan pergerakan orang dari negara yang satu ke negara yang lain ketika mereka masuk ke sebuah negara yang baru identitas identitas apakah yang akan mereka pertahankan atau apakah mereka akan mempertahankan sebuah identitas kebangsaan yang diharapkan jadi motivasinya itu lebih dari sekedar satu program atau program persifikasi tapi motivasinya ini mencoba memberikan atau mempelajari sebuah fenomena yang lebih besar daripada fenomena yang daripada program yang kita pelajari nah dari sudut pandang ini pertanyaannya yang seperti saya sudah bahas sudah sebelumnya adalah ketika migrasi atau pergerakan manusia itu menciptakan diversity atau menciptakan keberagaman pada tingkat lokal bagaimana efeknya terhadap rasa kebangsaan ini ini kan ketakutan yang kalau karena saya tinggal di Amerika ini terasa sekali di Amerika dimana Donald Trump secara umum menggunakan rasa rasa kebangsaan atau menggunakan ketakutan terhadap rasa terhadap hilangnya rasa kebangsaan ini untuk menjelek-jelekkan migran ide bahwa dengan adanya migrasi dan adanya diversity maka kita tidak akan kita akan kehilangan naksionalisme dan hal-hal seperti itu di sini juga banyak kita rasakan terutama untuk minoritas dan terutama mereka yang berasal dari suku Tionghoa yang digambarkan sebagai karena kalian Tionghoa kalian itu the others dan tidak mempunyai rasa kebangsaan dan memiliki rasa kebangsaan yang berbeda daripada mereka yang pribumi sekarang pertanyaannya adalah dengan ada emigrasi dan percampuran ini apakah rasa kebangsaan itu akan terlunturkan jadi ada paper yang bilang bahwa mungkin ada efek jangka pendek di mana kenaikan atau peningkatan keberagaman ini mungkin punya efek mengurangi rasa kebangsaan tetapi ketika kelompok antar kelompok itu bergabung dan mereka bersama-sama menghadapi masalah yang sama kebersamaan itu kemungkinan dalam jangka panjang akan menciptakan preferensi yang justru baik karena merasa bersama sebagai bagian dari bangsa tapi problem ini secara ilmiah dari ilmu sosial susah sekali diukur atau diestimasi masalahnya adalah kalau semua orang bebas bergerak kemana pun mereka mau kita jarang sekali mendapati lokalitas daerah desa atau komunitas yang cukup beragam nanti kita tunjukkan bahwa Indonesia kan selalu kita punya image atau punya kesan bahwa Indonesia itu adalah negara yang beragam tapi akan kita tunjukkan bahwa sebenarnya pada level yang sangat lokal keberagaman di Indonesia itu sangat rendah selain itu yang jadi masalah adalah keberagaman secara jangka panjang mungkin akhirnya merupakan cerminal efek dari kondisi geografis dan kondisi ekonomi daerah tersebut jadi ketika kita bilang Jakarta itu beragam sehingga dan keberagaman itu menyebabkan orang-orang lebih toleran atau lebih menerima kelompok-kelompok lain pertanyaannya adalah apakah memang keberagaman itu yang menyebabkan sikap lebih menerima kelompok etnis lain atau jangan-jangan orang-orang yang toleran itulah yang pergi ke daerah-daerah dimana dimana kondisi lebih produktif daerah-daerah seperti Jakarta dimana memang ada keberagaman jadi sangat susah bilang bahwa keberagaman menyebabkan sikap lebih toleran keberagaman menyebabkan rasa kebangsaan yang lebih luas atau jangan-jangan orang-orang yang punya rasa kebangsaan itulah pergi ke daerah-daerah yang lebih beragam yang kami lakukan yang kami lakukan di paper ini adalah berusaha menggunakan strategi untuk memastikan bahwa itu benar prosesnya berjalan dari keberagaman ke efek rata perasaan kebangsaan dan satu hal yang kami coba analisis disini adalah membedakan dua konsep keberagaman atau lebih tepatnya menggunakan dua indeks keberagaman untuk menangkap dua aspek keberagaman indeks yang pertama yang nanti nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mungkin dalam dua slide ke depan indeks itu namanya indeks fractionalization atau fractionalisasi dan indeks kedua namanya indeks polarization atau polarisasi dalam hal ini yang perlu saya tekankan adalah istilah polarisasi disini mungkin harus dibedakan dengan istilah biasa kita bicara polarisasi kalau kita bicara polarisasi itu seringkali kita memikirkannya sebagai dua kelompok yang selalu berlawanan dan mereka bertumbuk dan mereka cenderung bertumbuk disini polarisasi itu punya makna teknis dan nanti saya akan jelaskan apa cuman kalau kita lihat polarisasi dan nanti saya bilang bahwa hasilnya polarisasi menyebabkan ini dan itu saya cuman minta mungkin diingat bahwa definisi polarisasi disini adalah sebuah indeks yang punya makna spesifik dan makna teknis dan bukan definisi polarisasi yang biasa kita bayangkan ketika kita bicara soal misalnya ada polarisasi antara kelompok republikan dan kelompok demokrat dalam konteks Amerika atau kelompok ekstrim kiri dan ekstrim kan bukti tidak tidak seperti itu melainkan sebuah konsep polarisasi yang nanti secara saya akan gambarkan jadi kita konteksnya itu adalah transmigrasi di Indonesia saya tidak perlu ngomong ini karena kita semua orang Indonesia dan tahu betapa beragamnya Indonesia dan kita menggunakan konteks transmigrasi untuk melihat sebuah cleavage atau sebuah pemisahan atau yang secara historis ada persaingan antara mereka yang kita bilang sebagai inner island seorang Jawa Bali dan orang di luar Jawa Bali dan kita menggunakan transmigrasi sebagai sebagai eksperimen untuk melihat efek dari melakukan pencampuran atau ethnic mixing antara berbagai kelompok yang berbeda program yang kita lihat transmigrasi yaitu population resettlement bagi yang yang cukup mudah untuk tidak tahu detail tentang transmigrasi nanti sedikit di belakang saya akan jelaskan latar belakang program transmigrasi yang mungkin untuk mereka yang lahir di tahun 90-an mungkin tidak terlalu familiar dengan transmigrasi jadi kalau Anda tahu transmigrasi maaf berarti Anda cukup tua programnya transmigrasi kita fokus di tahun 78-88 ini program buat Anda yang tidak familiar kita fokus di periode repelita 3 dan 4 dimana ketika ada harga minyak yang naik drastis anggaran Indonesia tiba-tiba jadi banyak dan mereka secara intensif berusaha mengalokasi 2 juta orang dari sekitar Jawa Bali untuk ditempatkan di sekitar 900-1000 desa yang baru dibentuk jadi desa baru di luar Jawa Bali di outer islands dan setiap komunitas setiap setiap desa baru ini memiliki kombinasi antara orang-orang dari Jawa Bali dan orang-orang luar Jawa Bali dan seperti yang kita tahu atau bagi kita yang familiar dengan transmigrasi tujuan utamanya adalah kekhawatiran bahwa di Jawa itu terlalu banyak orang atau terlalu padat penduduknya sehingga kita mau mengurangi penduduk di Jawa dan ingin mencoba mengintegrasikan mereka yang dari Jawa Bali orang-orang Jawa dengan orang-orang non-Jawa di satu pihak ada orang menerjemahkan ini sebagai usaha integrasi Jawa dan non-Jawa mereka yang sinis bisa bilang bahwa ini usaha Jawanisasi seluruh Indonesia tapi idenya adalah menciptakan interaksi antara orang-orang Jawa salah satunya adalah menciptakan interaksi antara orang Jawa dan non-Jawa buat ekonom ini menciptakan sesuatu eksperimen yang menarik karena seperti yang nanti saya akan jelaskan proses yang relatif tidak kompeten dari pemerintah dalam mengalokasikan orang-orang ini ke luar Jawa menciptakan apa yang disebut alokasi yang setengah yang agak yang plausibly exogenous dan alokasi acak ini ditambah fakta bahwa mereka yang sudah tiba di tempat cenderung terikat dalam tanda kutip dengan tanahnya dan susah buat mereka untuk balik atau pindah ke tempat lain karena aturan dari transmigrasi menyebabkan dicipta-ciptanya desa-desa yang bervariasi dari segi keberagaman dan itu yang kita berusaha estimasi efek dari keberagaman ini yang tercipta dari sebuah program yang secara eksogen memaksa orang pindah dan menciptakan campuran atau keberagaman lokal terhadap rasa nasionalisme atau semangat atau rasa kebangsaan yang kita ukur dengan penggunaan bahasa Indonesia sebelum kita lebih lanjut terus saya kira mungkin ada gunanya untuk mendiskusikan aspek teknis dari dua indeks keberagaman yang saya akan pakai indeks keberagaman yang biasa kita bayangkan adalah indeks yang mungkin kita bisa bilang sebagai indeks frasionalisasi atau F nanti kita dari titik ini saya akan menyebutkan itu sebagai indeks F indeks frasionalisasi itu adalah secara interpretasi adalah kemungkinan kalau kita ambil kalau indeks frasionalisasi kelurahan gudang peluru adalah 0,08 artinya adalah kalau saya ambil dua orang secara acak dari kelurahan gudang peluru maka kemungkinan bahwa mereka adalah dua orang dari kalau ini indeksnya untuk etnis etnis yang berbeda adalah 8% 8 per 100 atau 0,08 jadi ide indeks frasionalisasi itu adalah seberapa beragamnya seberapa banyak distribusi orang-orang dari kelabung yang berbeda kalau Anda punya latar belakang bisnis mungkin Anda kenal dengan istilah Herfindahl concentration index yang menggambarkan konsentrasi perusahaan ini kurang lebih 1 minus Herfindahl index jadi kalau Herfindahl itu menggambarkan intensitas konsentrasi 1 minus Herfindahl itu menggambarkan intensitas keberagaman dari sebuah komunitas dan dalam interpretasi ini maka kalau indeks F ini lebih tinggi berarti ada banyak kelompok-kelompok misalnya kalau kita bilang indeks F untuk etnisitas atau ethno-linguistic fractionalization index maka berarti ada banyak orang-orang dari kelompok yang berbeda dari kelompok etnis yang berbeda indeks kedua yang bisa menangkap keberagaman adalah indeks polarisasi atau P kalau Anda mau melihat formulanya ini formulanya tapi ide dibalik itu adalah indeks ini menangkap seberapa jauh dalam sebuah komunitas misalnya sebuah kelurahan orang-orang itu berasal dari grup-grup yang cenderung terklaster di dalam jumlah yang sedikit jadi maksudnya begini bayangkan bahwa ada 100 orang dan ada 4 grup jika di desa ini tidak ada polarisasi yang tinggi maka dari 4 grup itu mungkin seluruh orang itu terbagi rata di 4 grup jadi tidak ada polarisasi karena kurang lebih rata masing-masing seperempat-seperempat dari seluruh penduduk desa tersebut tapi kalau itu terpolarisasi maka bisa Anda bayangkan bahwa ada 2 grup atau 3 grup yang dominan misalnya 2 grup itu terdiri dari 45 orang dan 45 orang sementara 2 grup lainnya hanya terdiri dari 5 orang jika itu terjadi maka di desa ini yang terdiri dari 4 kelompok ada polarisasi antara 2 grup besar indeks polarisasi mencoba menangkap ketika sebuah komunitas atau sebuah unit itu terdiri dari beberapa kelompok besar yang cenderung mungkin dari segi-segi jumlah cenderung mempunyai jumlah yang serupa dan ada beberapa kelompok kecil lainnya yang tidak sebanding dengan kelompok besar jika itu terjadi maka indeks polarisasi itu besar dan sekedar mungkin spoiler untuk hasilnya Anda bisa bayangkan bahwa secara teori indeks polarisasi ini menangkap persaingan antar grup yang mungkin punya efek terhadap bagaimana Anda melihat relasi antara satu dengan yang lain antara intergrup relasi antara grup kalau Anda bersaing mungkin Anda merasa bahwa saya harus hati-hati terhadap grup itu karena kelihatannya mereka adalah sebuah grup yang bersaing dengan saya jadi dengan jika di sebuah komunitas terdiri lebih dari dua grup maka kita bisa mendapat kondisi di mana ada dua desa yang indeks F-nya sama atau serupa tapi indeks P-nya satu lebih tinggi dari yang lain dan sebaliknya kita bisa juga melihat dua desa dengan indeks P yang sama tapi indeks F-nya satu lebih tinggi dari yang lain nanti saya akan tunjukkan grafik di mana memberikan tentang kondisi yang seperti ini oke jika sudah jelas tentang indeks ini maka saya akan coba kasih gambaran hasil dari studi ini pertama jika polarisasi itu tinggi maka polarisasi itu cenderung meningkatkan rasa keetnisan atau rasa kesukuan seseorang di desa yang terpolarisasi orang-orang yang terpolarisasi itu cenderung lebih mempertahankan identitas kesukuan mereka dibandingkan identitas keindonesia sebaliknya di desa yang terfraksionalisasi cenderung meningkatkan identitas kebangsaan Indonesia ke Indonesiaan dan cenderung lebih terintegrasi dibandingkan desa secara budaya dibandingkan desa yang terpolarisasi kita mengukur kami mengukur identitas keindonesiaan dan identitas kebangsaan ini menggunakan data dari sensus di mana sensus menanyakan apakah bahasa yang Anda gunakan di rumah jadi pertanyaan ini bukan apakah Anda bisa bahasa Indonesia tapi bahasa apa yang ingin Anda gunakan di rumah antara bahasa Indonesia dan bahasa etnis yang mereka pilih selain itu kami juga menggunakan beberapa indikator lain seperti data data dari dari susenas memiliki pertanyaan tentang rasa percaya antarkelompok apakah Anda tidak keberatan dengan aktivitas antarkelompok dan partisipasi untuk menyediakan public goods kita juga menggunakan informasi tentang nama apakah nama itu menggambarkan identitas kesukuan atau menggambarkan identitas keindonesian dan terakhir kita juga menggunakan indikator perkawinan antar suku ini semua menggambarkan mencoba menangkap ide tentang seberapa jauh identitas kebangsaan itu dipegang oleh seseorang selain itu sebagai efek dari kerjasama seringkali yang dilihat oleh para peneliti adalah keberadaan public goods pembangunan lokal dan konflik etnis itu juga beberapa variabel yang kami lihat sebagai dampak ekonomi atau dampak dampak lebih luas daripada sekitar soal identitas soal identitas saja setelah mendapatkan hasil utama itu kami mencoba melihat mekanisme-mekanisme dibalik hasil ini dan kami menguji tiga mekanisme pertama kami menemukan bahwa kontak atau interaksi dengan tetangga adalah salah satu mekanisme yang menyebabkan hasil ini jadi mekanisme itu bisa dilihat sebagai jarak antarkelompok pertama jarak fisik kontak kontak spasial kontak fisik dengan tetangga kedua jarak ekonomi dari segi economic interaction apakah ada ada kesenjangan antar etnis dari etnis-etnis yang berada di sebuah lokasi dan ketiga adalah perbedaan atau jarak budaya yang kami lihat dari bahasa yang mereka gunakan apakah bahasa itu bahasa antarkelompok yang ada di sebuah desa itu relatif lebih jauh lebih berbeda misalnya perbedaan antara bahasa apa ya jawa dan sunda misalnya itu cenderung lebih dekat daripada jawa dan batak dan kami melihat jarak antar dua bahasa ini sebagai ukuran perbedaan budaya dan ini salah satu mekanisme yang kami lihat merupakan salah satu driver dari hasil yang kami dapat saya tidak akan bicara yang terakhir kalau teman-teman tertarik kita bisa diskusikan nanti tapi kami kami juga membangun sebuah bukan membangun mungkin menggunakan model yang ada dan memodifikasi model yang ada untuk melihat bahwa mekanisme teoritis kenapa kita bisa menemukan adanya efek polarisasi dan faktionalisasi terhadap rasa kebangsaan oke paper ini berkontribusi terhadap beberapa literatur di ilmu ekonomi saya tidak akan banyak diskusi tentang ini kalau teman-teman tertarik bisa lihat papernya dan juga mungkin kalau mau tertarik juga saya bisa kirimkan slide-nya intinya bahwa ini berhubungan dengan literatur yang mencoba mempelajari dampak dari hubungan atau kontak antar kelompok terhadap proses perubahan budaya dan juga proses rasa kebangsaan yang penting di dalam literatur politikal ekonomi maupun juga dalam literatur sosial oke itu perkenalannya ke depan saya akan mulai dengan background tentang program perspektifasi bicara tentang data dan kemudian saya akan menjelaskan beberapa hasil dari paper saya ini mungkin kalau ada cukup banyak pertanyaan saya mungkin minta moderator untuk bisa interupsi saya kalau ada pertanyaan yang ingin dijawab dengan segera untuk klarifikasi atau sesuatu yang bisa di stop di tengah-tengah biasanya begitu ya tidak apa-apa dilanjutkan saja dulu oke transmigrasi satu hal yang kita sering sering terima dan sering didengungkan adalah bahwa Indonesia itu negara yang sangat beragam dan itu fakta yang menarik adalah keberagaman di Indonesia itu terjadi pada level nasional tapi tidak pada level lokal jadi yang kita lihat adalah di Indonesia ada lebih dari 7000 etnisitas ada 700 bahasa tetapi kalau kita mencoba melihat menggunakan ukuran F tadi ukuran probabilitas atau probabilitas ketika kita ambil dua orang at random secara acak mereka berasal dari etnis yang berbeda di seluruh Indonesia indeks F itu 0,7 artinya kalau Anda acak ngambil dua orang dari seluruh Indonesia maka 70% kemungkinan bahwa dua orang tersebut tidak berasal dari etnisitas yang sama dari suku yang sama tapi secara umum di di desa desa di Indonesia pada level median median jadi median distribusi dari F maka jika Anda ambil dua orang dari sebuah desa ini sebuah desa yang tipikal maka hanya 5% kemungkinan bahwa Anda akan menemukan orang itu berasal dari etnisitas ini menunjukkan bahwa secara nasional kita sangat beragam tapi secara lokal kita sangat tidak beragam karena itu dihadapkan pada fakta ini secara historis pembangunan atau membangun rasa kebangsaan ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para pendahulu kita bapak-bapak bangsa Indonesia dan itu sudah dimulai dari Sumpah Kemuda ide dibalik Sumpah Kemuda itu adalah kita ingin menciptakan imagine communities rasa kebangsaan bahwa kita ini sama-sama bangsa Indonesia dan juga Bineka Tumal Eka tentu saja ada di lambang negara seperti yang kita ingat dari Sumpah Kemuda dari isinya selalu satu nusa satu bangsa satu bahasa bapak negara kita sudah menyadari pentingnya bahasa sebagai pemersatu sebagai sesuatu yang identitas sebagai tanda identitas dan identitas rasa kebangsaan dan karena itu ketika Sumpah Kemuda ini mungkin kita semua sudah tahu yang menarik adalah bahwa pada saat Sumpah Kemuda bahasa yang dipilih sebagai bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang sebenarnya hanya sebagai bahasa yang natif bahasa asli itu hanya dipakai oleh 5% apa yang kita kenal sebagai Indonesia bahasa yang waktu itu paling banyak dipakai adalah bahasa Jawa tapi bahasa yang diputuskan menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang merupakan lingua frangka atau bahasa trading bahasa perdagangan di Indonesia dan tentu saja setelah itu kita semua tahu bahasa Indonesia diajarkan secara intensif dan saat ini berdasarkan data dasar sensus 2010 93% orang bisa berbicara bahasa Indonesia tapi hanya 18% orang menyatakan bahwa mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama mereka di rumah kalau di Jakarta 95% menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama tetapi di seluruh Indonesia hanya 18% kami menggunakan indikator bahasa ini sebagai indikator rasa kebangsaan karena kami melihat korelasi yang sangat penting antara pengakuan atau penggunaan bahasa Indonesia di rumah dengan rasa kebangsaan jadi ada survei namanya Asia Barometer yang menanyakan pertanyaannya kurang lebih seperti ini jika Anda merasa Anda adalah orang kosong Anda bisa menyebut apakah Anda orang Jawa atau orang Indonesia apakah orang Sunda dan lain sebagainya ketika kami korelasi kami melihat bahwa mereka yang berbicara bahasa Indonesia di rumah cenderung lebih sering menjawab bahwa mereka adalah orang Indonesia daripada menyatakan saya orang Batak saya orang Jawa saya orang Sunda dan lain sebagainya jadi ada korelasi yang yang kuat antara keinginan atau penggunaan bahasa Indonesia di rumah dengan identitas saya sebagai orang Indonesia dan ini tidak hanya di Indonesia tidak unik di Indonesia ada Pew Research Center yang mengukur global attitudes yang menyatakan bahwa di banyak negara yang mereka anggap sebagai marker dari identitas bahwa dia sesuatu orang Jirpang Amerika atau apapun adalah bahwa dia harus bisa berbahasa bahasa mayoritas jadi pentingnya bahasa itu bukan sesuatu yang unik karena di banyak budaya dan banyak negara ini sesuatu yang dianggap sebagai marker penting identitas kebahasaan kami berusaha melihat dampak ini menggunakan program transmigrasi transmigrasi itu salah satu tujuannya adalah untuk ini menurut Martono di tahun 85 dia adalah Menteri Transfigrasi dia menyatakan bahwa mereka ingin mengintegrasi sehingga menciptakan dalam jangka panjang tidak ada lagi suku yang berbeda karena integrasi hanya ada yang ada hanya orang Indonesia kalau Anda baca ini mungkin Anda akan teringat quote yang tadi saya mulai dari awal ketika Azeglio berpikir tentang menciptakan seorang Itali problem yang sama di Itali juga yang ingin diselesaikan di Indonesia tentu saja tidak semua orang menerima ini sebagai sesuatu ada yang menganggap ini program javanisasi ada resistensi dari luar dan juga ada kekhawatiran tentang konflik antara orang-orang dari Jawa dan non-Jawa saya harus menekankan bahwa program yang kami pakai adalah program transmigrasi umum dan ini di luar program transmigrasi yang seringkali dianggap sebagai transmigrasi untuk tujuan keamanan dan tujuan strategis misalnya transmigrasi di perbatasan transmigrasi ke Papua yang berdasarkan bukti sejarah menunjukkan bahwa itu menciptakan konflik karena berbagai efek lainnya dan yang juga penting saya tekankan adalah bahwa paper ini bukan studi tentang transmigrasi tapi yang paper ini dilakukan adalah menggunakan efek dari transmigrasi untuk mempelajari efek dari keberagaman terhadap identitas kebangsaan jadi saya tidak bilang bahwa ini berarti transmigrasi itu baik atau buruk untuk identitas kebangsaan yang saya katakan adalah menggunakan program transmigrasi ini saya mencoba melihat apakah polarisasi apakah fraksionalisasi itu punya efek positif atau negatif terhadap identitas kebangsaan yang saya ukur dengan adopsi seseorang terhadap bahasa Indonesia program transmigrasi itu unik dan menarik untuk dipelajari karena pertama itu bukannya memasukkan orang ke dalam sebuah desa yang sudah ada melainkan sebuah menciptakan sebuah desa baru desa ini dipilih berdasarkan kecocok atau kesiapan geografis dan kondisi alamnya dan setiap desa yang baru dibuat jadi desa-desa baru dihitung ada perhitungan tentang caring kepaciti kemampuan dia menerima orang dan untuk setiap desa karena ingin mencegah terjadinya friksi antara masyarakat sekitar masyarakat lokal sekitar dengan desa transmigrasi baru selalu menyediakan tempat apa yang disebut APPDT alokasi penduduk pemukiman daerah transmigrasi intinya mereka yang tinggal di sekitar daerah transmigrasi punya kuota untuk boleh tinggal di desa transmigrasi jika Anda sudah diterima sebagai transmigran ketika Anda tiba Anda mendapat loteri untuk mendapatkan alokasi rumah jadi rumah itu Anda tidak boleh pilih Anda mau di mana melainkan loteri yang memberikan Anda kesempatan memberikan alokasi kepada Anda rumah mana yang Anda akan tinggal itu menjadi penting nanti ketika kita melihat efek dari segregasi dan lokasi spasial antar rumah dan satu detail terakhir adalah bahwa di setiap desa transmigrasi mereka semua mendapatkan institusi yang serupa jadi mereka dapat sekolah kantor lurahan dan fasilitas lainnya dan ini berarti mungkin mungkin kami untuk coba melihat ini dalam konteks bahwa ini sebenarnya desa yang kurang lebih serupa dari banyak halnya siapa yang boleh transmigran orang yang transmigran itu berdasarkan voluntary jadi mereka sukarela tapi syaratnya adalah mereka harus menikah mereka harus mampu bertani jadi seorang bertani dan mereka harus adalah kepala rumah tangga berumur 20 sampai 40 tahun kebanyakan dari mereka adalah petani tanpa tanah landless farmers yang cenderung menjual hartanya di Jawa untuk kemudian pindah program transmigrasi ini iklan transmigrasi untuk masa depan cerah menuju hidup bahagia proses alokasi mereka dilakukan dengan relatif sporadis dan ini penting karena yang kita mau hindari salah satunya dari segi dari sebagai seorang ekonom yang berusaha mempelajari efek keberagaman adalah bahwa ekonom mau menghindari bahwa keberagaman itu diciptakan karena orang-orang yang mau ke sana itu memilih mereka pergi ke sana kalau mereka pergi ke sana mungkin jangan-jangan karakter orang itu yang menentukan sikap kebangsaannya dan bukan keberagaman itu sendiri jadi kenyataan bahwa program transmigrasi tidak dikelola dengan dengan sempurna atau dikelola dengan tidak terlalu baik itu merupakan merupakan alat bagi kami untuk mengestimasi melihat dampak dari keberagaman ketika Anda sukarela jadi transmigran Anda akan pergi ke empat transit camp empat kayak transito sampai dari sana Anda tidak boleh memilih Anda mau kemana pada umumnya yang terjadi adalah Departemen transmigrasi yang membuka lahan akan bilang atau depan pekerjaan umumnya yang membuka lahan akan bilang ya kita sudah siap ada desa siap untuk menerima transmigran dan mereka yang sudah ada di transito akan pergi ke sana dan dikirim dan diletakkan oleh karena itu orang yang berada di desa transmigran tidak tidak bisa memilih lokasi mereka ini menyelesaikan dari segi ilmu sosialnya dari segi ekonometrikanya ini menyelesaikan masalah bahwa variable diversity atau variable keberagaman itu endogenous jadi endogenous itu adalah hasil pilihan dari transmigran karena ini dipilih karena ini dialokasi pemerintah secara umum artinya mereka dipaksa pemerintah untuk pergi ke satu lokasi maka tidak ada aspek bahwa orang yang lebih suka beragam pergi ke daerah yang lebih beragam jadi aspek ini membantu kami melihat efek dari keberagaman ada setidaknya dua sumber keberagaman pertama adalah keberagaman antar orang Jawa sendiri karena orang Jawa dari daerah-daerah yang berbeda di Jawa jadi ada keberagaman yang berasal dari keberagaman antar orang Jawa dan juga ada keberagaman yang berasal dari orang non-Jawa yang muncul dari dari kuota APPDT di setiap daerah transmigrasi jadi kami akan menangkap variasi yang munculnya baik antar suku Jawa dan juga variasi antar Jawa-non-Jawa apa sih spesialnya kenyata program transmigrasi itu sehingga kami tertarik untuk mematai program ini untuk menganalisis spesialnya adalah jika kita membiarkan orang bermigrasi ke tempat yang mereka inginkan maka seringkali di sosiologi ada konsep yang disebut homofili yaitu orang mencari tempat dimana ada orang-orang yang mirip dengan mereka orang lebih suka berada dengan orang yang mirip dengan mereka dan yang terjadi seringkali adalah di kebanyakan tempat orang memilih tempat dengan suku yang mirip dengan mereka atau suku yang sama dengan mereka jadi dan ini sudah terjemah juga dari data rata-rata indeks F untuk kebanyakan desa tapi kalau kita mau lihat di sini ini distribusi dari indeks F ini untuk desa-desa non-transmigran jadi kalau angka 0 berarti itu desa yang sangat tidak beragam kalau angka 1 itu berarti desa yang sangat beragam yang kita lihat adalah kebanyakan mayoritas dari distribusi densitas desa-desa yang tidak transmigran berada di daerah 0 jadi kebanyakan desa-desa yang non-transmigran sangat tidak beragam sangat homogen sesuai dengan data yang saya diskusikan di awal namun kalau kita lihat desa transmigran distribusinya sedikit lebih lebih flat lebih turun artinya ada variasi keberagaman di desa-desa transmigrasi yang tidak bisa Anda temukan di desa-desa non-transmigran dan ini memungkinkan kita melihat efek dari efek dari keberagaman karena kalau keberagamannya semuanya 0 terus semuanya 0 dan 1 kita tidak bisa melihat efek apapun karena tidak ada variasi dari variable keberagaman yang kita mau pelajari serupa kita bisa lihat untuk polarisasi ini distribusi polarisasi di desa-desa non-transmigran jika Anda lihat untuk desa non-transmigran terlihat bahwa ada distribusi yang lebih lebih luas daripada sekedar daerah-daerah daripada desa-desa yang non-transmigran jadi program transmigrasi memungkinkan kita mendapatkan desa dengan indeks F dan indeks P yang bervariasi dari 0 sampai 1 ini gambar yang untuk menekankan hal yang sama adalah bahwa kalau Anda lihat desa transmigran di sebelah kiri ada variasi polarisasi itu di sumbu X dan fraksionalisasi di sumbu Y dan ini distribusi angka atau indeks ini di desa-desa transmigrasi Anda melihat bahwa ada daerah yang tercover itu dari polarisasi rendah polarisasi tinggi fraksionalisasi rendah fraksionalisasi tinggi itu di gambar yang sebelah kiri itu gambar desa transmigrasi di A dan kalau Anda lihat yang di B terbatas sekali distribusi nilai polarisasi dan fraksionalisasi tidak ada misalnya nilai fraksionalisasi yang di atas 0,4 untuk desa non-transmigrasi dan sedikit sekali atau hampir tidak ada polarisasi yang berada di atas 0,5 jadi transmigrasi itu membuat kita bisa mempelajari efek keberagaman lebih valid karena kita punya desa-desa dengan nilai keberagaman yang lebih luas selain itu kita juga melihat bahwa di desa non-transmigrasi ada korelasi antara antara natural advantage misalnya daerah yang lebih produktif dengan keberagaman jadi kalau Anda lihat ini di desa non-transmigrasi semakin dekat Anda semakin dekat sebuah desa dengan ibu kota kabupaten maka cenderung lebih beragam semakin jauh cenderung lebih tidak beragam tapi kalau Anda lihat di desa transmigrasi korelasi ini cenderung mendekati nol jadi tidak jadi kalau Anda lihat slopenya Anda lihat kemiringannya ada garis dengan kemiringan negatif untuk desa non-transmigrasi tapi kalau Anda lihat transmigrasi korelasi antara jarak dengan keberagaman cenderung mendekati nol tidak ada korelasi jadi ini berarti bahwa di desa transmigrasi keberagaman tidak berhubungan dengan dengan produktivitas internal atau produktivitas alamiah dari sebuah daerah dan itu disebabkan karena program itu mengalokasikan orang secara praktis hampir hampir acak ke desa-desa ini karena manajemen atau cara mereka memanajemen programnya kurang begitu baik oke itu tentang program transmigrasi dan apa yang kami dapatkan dari program itu mungkin meringkas yang kami dapatkan adalah kami mendapatkan cara untuk lebih membuat estimasi yang lebih mendekati estimasi yang sifatnya kausal daripada kalau kami hanya melihat data data podes atau data apapun yang tidak dibatasi pada hanya desa transmigrasi data yang kami pakai adalah sensus kami pakai sensus 2010 dan yang kami pakai adalah data mikronya selain itu kami juga pakai data etnolog untuk mapping jarak antar berbagai bahasa untuk diversity F dan P semuanya juga kami hitung menggunakan identitas kesukuan dari sensus dan sekitar 50% dari variasi itu datang dari variasi antar orang Jawa dan non-Jawa dan 50% variasi dari F dan T indeks keberagaman itu datang dari variasi antara orang antara berbagai suku Jawa kami mendapatkan variasi itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berdasar muncul dari jumlah kota APPDT yang berubah over time dan juga campur aduk yang terjadi di transito di camp-camp transito sebelum mereka dikirim ke lokasi transmigrasi selain itu kami juga bisa melihat segregasi karena ketika mereka sampai di desa transmigrasi rumah yang mereka dapatkan itu dialokasikan lewat loteri karena lewat loteri maka mereka tidak bisa memilih tinggal dengan siapa dan lagi-lagi ini menyebabkan bahwa segregasi yang terjadi atau pemisahan antar etnis yang terjadi di dalam sebuah desa itu tidak ditentukan oleh pilihan orang-orang itu melainkan ditentukan dari luar sehingga kita bisa melihat efek dari dipaksa untuk tersegregasi atau tidak tersegregasi terhadap terhadap kebangsaan untuk mempelajari efek dari kontak atau komunikasi antar orang-orang antar pelompok saya tidak mau push ini terlalu terlalu lama tapi intinya kami menggunakan bahasa karena terbukti tadi lewat Asia Barometer kita juga menggunakan IFLS menunjukkan bahwa secara umum mereka yang memakai bahasa Indonesia di rumah jenderung untuk lebih terafiliasi dengan identitas kebangsaan Indonesia daripada identitas etnis mereka antara lain dengan partisipasi dalam perkawinan antar etnis lebih percaya etnis lain dan lain sebagainya oke apa yang kami estimasi apa yang kami ukur yang kami ukur adalah outcome variablenya adalah beberapa outcome yang saya tadi sudah sebutkan misalnya adopsi masin Indonesia di rumah tapi juga beberapa outcome lainnya yang nanti saya akan diskusikan untuk individu individu I di desa C kami kontrol kami menggunakan kontrol kondisi alam ya natural advantages karena ini kondisi ini yang digunakan oleh para policymaker waktu mereka memilih desa transfigurasi untuk memilih desa selain itu kami menggunakan dua indeks keberagaman yang sudah diceritakan tadi yaitu F dan P jadi Y itu outcome kebangsaan maka kalau beta F koefisien untuk indeks F itu negatif itu berarti bahwa keberagaman dari segi fraksionalisasi mengurangi rasa kebangsaan dan itu mungkin dengan narasi bahwa kalau Anda terlalu beragam Anda tidak bisa bekerja sama Anda saling berbusuhan sehingga malah jadi Anda tidak saling tidak suka satu sama lain tapi kalau beta F itu positif ditemukan positif berarti itu adalah bukti untuk hipotesis bahwa jika Anda beragam dan Anda saling berinteraksi mungkin Anda saling belajar satu sama lain mengurangi rasa persangka buruk tentang suku lain dan menceritakan integrasi yang lebih kuat sebaliknya kalau beta F itu lebih kecil dari 0 atau negatif mungkin idenya adalah bahwa polarisasi itu menceritakan konflik sehingga Anda jadi istilahnya berlindung di dalam kenyamanan suku Anda Anda tidak mau berusaha bergaul dengan suku lain sehingga menyebabkan integrasi yang lebih lemah sebaliknya kalau beta F itu positif mungkin kekuatan grup Anda membuat Anda nyaman merasa aman lalu karena Anda merasa aman Anda berpikir ya mari kita tidak merasa terancam dengan identitas Indonesia kita adopsi identitas Indonesia jadi ini hipotesis yang kami berusaha tes adalah apakah beta F itu negatif atau positif dan apakah beta P yang koefisien pada polarisasi itu negatif atau positif sedikit contoh untuk melihat bahwa F dan P itu adalah konsep yang berbeda ini kami menggambarkan kami plot scatter plot aja polarisasi indeks polarisasi dan freksionalisasi desa ini misalnya adalah desa yang baik polarisasi maupun freksionalisasinya rendah ini Tanjung Damai di Riau sangat tidak beragam karena 98,8% adalah orang Jawa sehingga F-nya sangat rendah dan P-nya juga sangat rendah karena basically hampir semua orang di situ orang Jawa ini Tanjung Gading ini adalah contoh desa dimana freksionalisasinya tinggi ada 43 grup etnis tapi selain 42% Jawa kelompok-kelompok lain relatif cukup kecil sehingga F-nya tinggi polarisasi juga tidak rendah tetapi bisa ada daerah yang disiakan contohkan dengan polarisasi yang lebih tinggi Bukit Kemuning adalah contoh desa dengan freksionalisasi yang rendah 76% Jawa terus sisanya beberapa kelompok lainnya tapi tingkat polarisasinya sama seperti Tanjung Gading jadi ini menunjukkan bahwa ada desa yang lebih beragam dari segi F daripada dua desa dimana satu lebih beragam tapi tingkat polarisasi yang serupa sementara Wonodadi di Sumatera Selatan 71% Jawa dan 27% Sunda F serupa dengan Bukit Kemuning tapi lebih terpolarisasi dibandingkan Bukit Kemuning karena lebih banyak Jawa dan Sunda cenderung lebih kompetitif antara satu sama lain dibandingkan dengan Jawa dan Minangkabau yang 76% dengan 7% dan yang kami coba lakukan adalah melihat apakah outcome variable dalam kasus ini penggunaan bahasa Indonesia di rumah itu lebih tinggi di daerah dimana polarisasi lebih besar atau lebih kecil jadi kalau Anda lihat gambar ini mungkin sudah kelihatan kurang lebih gambaran hasil kami dapatkan yaitu kalau fraksionalisasi sangat kecil penggunaan bahasa Indonesia rendah dan lain sebagainya yang kami akan tunjukkan secara khawatiran dari segi ekonometri buat mereka yang orang ekonomi dan yang mau tahu teknisnya adalah bahwa jika assignment yang awal dan terjadi assignment yang awal itu tidak acak serta setelah mendapatkan assignment untuk lokasi tertentu orang-orang itu berpindah sehingga terjadi apa yang disebut sorting kami melakukan tes itu mungkin tidak terlalu menarik lagi-lagi kalau Anda tertarik detail ini mungkin kita bisa diskusi setelahnya tapi yang kami lakukan adalah pertama melakukan tes yang menunjukkan bahwa ini tidak masalah dan saya akan kasih unjuk bukti ini dengan sangat cepat supaya kita sentuh ngomong hasilnya dan juga kami menggunakan instrumental variable yaitu alokasi awal dari pemerintah intinya untuk mendapatkan efek exogen dari alokasi awal saya tidak akan diskusi terlalu banyak identifikasi karena mungkin waktunya sudah mendekat tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa dengan tes-tes ini kami menunjukkan bahwa keberagaman itu merupakan hasil dari program dan bukan merupakan pilihan dari orang-orang dan karena itu merupakan hasil dari program maka adalah valid untuk membuat klaim bahwa indeks bahwa outcome variable yang kami kami uji di sini muncul dari keberagaman yang sifat exogen alih-alih muncul dari keberagaman yang merupakan hasil pilihan orang yang memilih masuk ke daerah yang lebih beragaman jadi kami mengadres masalah exogenity dari variable keberagaman sesuatu yang sulit dilakukan dalam studi-studi pada umumnya dan inilah makanya program transmikasi itu spesial untuk untuk mengerti ini hasil setelah sekian tanya ini hasilnya hasilnya adalah seperti yang saya sudah sebutkan di awal kita bisa fokus ke kolom 3 saja kolom 3 dan kolom 6 di sini di kolom 3 kami melihat hasil pada tingkat desa dan pada kolom 6 kami melihat hasil pada level individu intinya hasilnya serupa atau magnitude-nya berbeda sedikit tapi itu karena variable yang digunakan berbeda atau level agregasi yang digunakan berbeda tapi pada intinya adalah bahwa keberagaman dari segi F menyebabkan peningkatan penggunaan bahasa Indonesia di rumah yang kami tafsirkan sebagai adopsi identitas kebangsaan yang lebih tinggi sementara polarisasi mengurangi itu satu setelah deviasi peningkatan polarisasi peningkatan F menyebabkan 12,9 percentage point kenaikan dalam penggunaan bahasa Indonesia di rumah sedangkan jika tingkat polarisasi di sebuah desa itu naik sebanyak satu standar deviasi maka itu berujung pada pengurangan penggunaan bahasa Indonesia di rumah sebesar 8,1 percentage point bottom line keberagaman dari segi F atau keberagaman dari segi banyaknya kelompok-kelompok kecil di dalam satu desa menyebabkan seseorang lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan sebaliknya kalau cenderung ada beberapa kelompok besar yang dominan maka penggunaan bahasa Indonesia cenderung menurun ini hasil analisis menggunakan instrumental variable lagi-lagi kalau Anda tertarik teknisnya kita bisa diskusi setelahnya tapi hasilnya memberikan pola yang serupa bahwa F meningkatkan identitas kebangsaan dan P menurunkan identitas kebangsaan atau adopsi identitas kebangsaan kita bisa lihat ini kalau kita tidak mau lihat atau tidak terlalu percaya pada ekonometri kita bisa plot aja data ini dan kita lihat tempat-tempat di mana penggunaan bahasa Indonesia tinggi jadi ini hijau yang hijau itu penggunaan bahasa Indonesia tinggi kalau yang merah penggunaan bahasa Indonesia sangat rendah di rumah kalau Anda melihat pola ini aja Anda kelihatan bahwa daerah di mana fraksionalisasi rendah dan polarisasi fraksionalisasi rendah Anda melihat bahwa kebanyakan tidak menggunakan bahasa Indonesia polarisasi tinggi juga sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia sementara kalau Anda melihat daerah yang fraksionalisasi tinggi dan polarisasi lebih rendah Anda melihat lebih banyak pengguna bahasa Indonesia di rumah yang menggunakan bahasa Indonesia di rumah gambar yang berbeda tapi untuk menangkap ide yang serupa kalau kita bagi polarisasi itu berdasarkan queen pile berdasarkan 1 per 5 atau pecahan 20% 20% dan fraksionalisasi berdasarkan pecahan 20% 20% kelihatan bahwa hijau berada di daerah di mana polarisasi rendah fraksionalisasi tinggi di daerah di mana fraksionalisasi rendah atau F itu rendah ada opsi bahasa Indonesia juga rendah di mana polarisasi itu tinggi ada opsi bahasa Indonesia juga rendah jadi baik Anda kalau Anda percaya parametrik estimasi parametrik berdasarkan koefisien itu memberikan bukti yang serupa kalau Anda cuma mau lihat secara parametrik Anda plot gambarnya idenya juga ini juga mendapat atau menggambarkan ide yang serupa yang menarik adalah ini hasil ini bahkan bahkan tetap tetap kami dapatkan kalau kami memfokuskan kepada bahasa yang paling dekat dengan bahasa Indonesia jadi orang yang yang bahasa di daerahnya itu mayoritas bahasa Melayu pun cenderung melaporkan kepada sensus bahwa mereka menggunakan bahasa Indonesia di daerah di mana fraksionalisasinya tinggi sementara mereka cenderung bilang bahwa mereka menggunakan bahasa Melayu ketika mereka berada di daerah di mana polarisasinya cenderung lebih ketika polarisasinya rendah atau sebaliknya kalau polarisasinya tinggi mereka lebih tidak mau menyatakan bahwa mereka menggunakan bahasa Indonesia jadi cara membaca graf ini adalah bahwa ini efek size dan kami membreakdown ini berdasarkan berbagai suhu jadi ini bukan hanya sekedar kefasihan berbahasa tapi ini adalah soal identitas identitas mana yang kami mau adopsi apakah kami mengadopsi identitas kesukuan atau kami mengadopsi identitas kebangsaan yang lebih luas daripada suku yang ada kalau kami agregasi di berbagai level desa neighborhood bahkan kalau kami lihat rumah tetanggaan efeknya sama bahwa polarisasi fraksionalisasi meningkatkan adopsi bahasa Indonesia identitas kebangsaan polarisasi mengurangi identitas kebangsaan kami melakukan tes robustness dengan berbagai variable lagi ini sesuatu yang teknis kalau Anda tertarik kita bisa kembali diskusi ini nanti oke ini juga berbagai tes yang menunjukkan bahwa efek ini bukan efek bukan fata murgana karena kalau kami breakdown dengan berbagai subpopulasi efeknya sama across different subpopulation bahwa F positif P negatif kami lihat berbagai tingkat pendidikan F positif P negatif tingkat efeknya juga serupa mungkin kecuali untuk post-secondary yang lebih cenderung efek dari F dan P ini tidak tidak lalu signifikan dibandingkan yang lain-lain yang di bawah post-secondary di bawah SMA kami lihat ini breakdown berdasarkan tipe pekerjaan lagi-lagi efeknya sama positif untuk F negatif untuk P sekarang bagaimana kami berusaha mengerti mekanisme dibalik ini jadi kami melihat tiga mekanisme pertama spasial apakah ini muncul dari segregasi tempat tinggal kedua ekonomi apakah ini muncul dari dari kesenjangan ekonomi kesenjangan ekonomi antar etnis dan ketiga budaya apakah ini muncul karena Anda saya berasal dari budaya yang sangat berbeda dari Anda sehingga saya tidak mau ngomong jadi kita berjauhan dan itu mengurangi interaksi kita dan karena itu mengurangi efek kebangsa mengurangi adopsi saya pada identitas kebangsaan jadi kalau Anda percaya sama saya ini adalah measure segregasi indikator segregasi segregasi itu idenya adalah bahwa kalau misalnya ada sebuah desa atau ada sebuah kecamatan sebuah desa itu tersegregasi kalau kalau keberagaman di kecamatan itu sorry kecamatan itu tersegregasi kalau keberagaman di kecamatan itu lebih tinggi daripada keberagaman di masing-masing desa itu berarti kan desanya beragam kecamatannya beragam tapi masing-masing desa itu satu desa Batak saja satu desa Ambon saja sehingga yang agregat lebih besar daripada yang sub di sub komunitas ini juga idenya seperti itu jadi kita menangkap segregasi dan yang kami temukan adalah ketika ada segregasi maka baik efek fraksionalisasi maupun efek polarisasi itu ternyata lebih lemah dan ide dibalik ini yang kami tangkap di teori adalah kalau Anda tidak terlalu berinteraksi meskipun banyak keberagaman di dalam daerah Anda maka Anda cenderung berinteraksi sama orang yang datang dari suku yang sama Anda mengurangi interaksi antar kelompok maka itu mengurangi efektivitas keberagaman dalam meningkatkan rasa kebangsaan serupa dengan polarisasi kalau Anda terpolarisasi tapi Anda tidak terlalu banyak bertuburkan dengan kelompok yang menjadi kelompok saingan dalam tanda kutip maka itu tidak menciptakan rasa negatif sehingga itu tidak menciptakan animosity terhadap atau ketidaksukaan terhadap identitas kebangsaan yang kedua kami melihat kesenjangan antar etnis yang kami tangkap ini ini basisnya adalah paper kami sebelumnya yang menunjukkan bahwa kalau Anda datang dari daerah Anda transmigran tapi Anda datang dari daerah di mana kondisi tanahnya sangat berbeda dengan kondisi di daerah transmigrasi maka Anda lebih kita berbeda jadi kami menggunakan perbedaan ini untuk melihat apakah desa transmigrasi ini terdiri dari orang-orang yang datang dari daerah yang sangat berbeda atau daerah yang serupa kalau daerah yang serupa mereka lebih produktif jadi mereka cenderung akan lebih kaya atau lebih sukses di daerah transmigran dibandingkan kalau Anda datang dari daerah yang sangat berbeda kesenjangan ini kami gunakan untuk melihat kesuksesan indikator kasar kesuksesan mereka nanti di daerah transmigran yang kami lihat adalah bahwa semakin senjam maka efek positif dari F terhadap identitas kebangsaan itu berkurang jadi kesenjangan mengurangi efek baik kalau kita bisa bilang identitas kebangsaan efek baik dari F terhadap identitas kebangsaan Anda bisa membayangkan mekanismenya jika ada kesenjangan mungkin ada rasa pahit dan sehingga mengurangi kerjasama kalau tidak ada kesenjangan lebih dikit interaksi lebih banyak dan Anda lebih merasa bahwa kita sama-sama di sini dan kita sama-sama berusaha untuk sukses yang terakhir adalah kami melihat indeks ini dan memberikan indikator atau beban berdasarkan jarak kultural jarak budaya jarak budaya ini diukur berdasarkan ada yang namanya etnolog yang memberikan jarak antara dua bahasa kami menggunakan jarak antara bahasa suku-suku yang ada di daerah transmigran untuk menangkap jarak budaya antara dua orang dari suku yang berbeda oke dan di sini kalau kami menggunakan ini sebagai weight untuk measure fraksionalisasi dan polarisasi F dan P efek F dan P ternyata lebih besar jadi menunjukkan jadi menunjukkan bahwa semakin jarak budaya semakin kecil maka Anda lebih menangkap efek polarisasi dibandingkan kalau jarak budaya terlalu besar mungkin waktunya sudah saya sudah lewat waktu banyak sekali tapi kami juga menunjukkan bahwa ada banyak selain sekedar indikator bahasa hasil yang serupa kami dapatkan dari indikator tentang toleransi tentang rasa percaya antar kelompok tentang perkawinan antar kelompok dan juga ini yang menarik dan mungkin kalau ada yang mau pertanyaan saya akan jelaskan lebih lanjut tentang identitas nama yang dipilih dan sejauh mana nama itu mencerminkan keindonesiaan atau mencerminkan identitas yang lebih indonesia dan juga efek yang serupa dari segi konflik public goods dan development yaitu bahwa F cenderung positif jadi kalau konflik mengurangi konflik dan P jisuh cenderung lebih negatif ini hasilnya tentang nama mungkin nanti kalau ada yang nanya kita diskusi saya rasa itu menarik tapi saya mau memberikan kesempatan untuk orang kalau ada yang mau pertanyaan yang lain jadi intinya adalah ini model teorinya idenya adalah bahwa dengan interaksi kalau kita turunkan pada level pada level komunitas maka dari model teoritis yang memberikan nilai identitas bahwa orang itu karena perbedaan identitas bisa saling tidak suka kalau kami memasukkan dalam model maka derivasi menunjukkan bahwa fraksionalisasi akan positif terhadap dan kalau interaksi intergroup itu punya keuntungan secara perdagangan maka F yang positif akan memfasilitasi adopsi identitas kemaksaan dan polarisasi akan mengurangi itu lagi-lagi kalau tertarik kita bisa diskusi nanti setelah dalam penjawab oke jadi kesimpulannya F fraksionalisasi itu berdasarkan bukti dari transmigrasi meningkatkan integrasi mengurangi rasa kesukuan dan semua outcome ini konsisten dengan nation building polarisasi punya efek yang sebaliknya segregasi dan kesenjangan etnis cenderung melemahkan efek diversity dan terutama melemahkan efek dari F secara teori yang kami tunjukkan adalah bahwa ini salah satunya didrive dari faktor bahwa orang punya identitas kesukuan dan idenya adalah mungkin jika kita berpikiran tentang settlement atau jika kita berpikir tentang kebijakan kebijakan residential zoning misalnya itu ada desa yang difokuskan pada identitas tertentu jika kita punya kepedulian terhadap identitas kebangsaan itu adalah sesuatu yang mungkin kita harus pertimbangkan dengan segitu maaf panjang terima kasih oke baik terima kasih hari ini kebetulan di tempat saya hujan deras ini mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar bagus oke mungkin untuk supaya ini kan mayoritas dari Jogja ini yang jadi partisipan mungkin kalau saya gunakan ilustrasi begini mungkin Arya bisa cek benar-benar jadi Jogja sering juga disebut sebagai satu wilayah yang beragam tapi kalau kita artinya ada banyak orang dari beragam suku yang ada di Jogja tapi kalau kita mulai masuk detail ke kampung-kampung kos-kosan sebetulnya rumah kos itu dominan hanya suku tertentu kira-kira ilustrasi semacam itu mungkin yang bisa membantu disini sudah ada pertanyaan yang pertama dari Panca Pramudia ini juga dari teman kita di Mainset pertanyaan dari Panca ini dia tertarik dengan Arya yang sampaikan bahwa ada imaji bahwa tujuannya akan ada manusia Indonesia yang merupakan peleburan etnis yang ada dia ingin bertanya apakah memang ada konsep dasar atau hasil pembanding dari bangsa-bangsa lain walaupun di awal tadi Arya sudah menyinggung kalau Itali sebetulnya punya obsesi yang sama dan sudah lebih dulu menggarisbawahi soal serupa sedangkan kita baru tahun 20-an itu menyatakan dan kemudian eksekusinya baru selam merdeka walaupun bahasa sudah dipastikan itu dimulai pada tahun ketika ada sumpah pemuda mungkin pertanyaan dari saya mungkin terkait dengan bahasa juga jadi kalau data transmigrasinya ini kan sudah selesai sekarang tidak ada lagi kita katakan tidak ada lagi program transmigrasi yang masif seperti dulu tapi ketika itu belum banyak upaya daerah untuk terutama setelah otonomi daerah ini sekarang kan banyak daerah itu sengaja mengadakan pelajaran atau pelajaran bahasa lokal di masing-masing sekolah di lokal apakah ini kemudian ada anu etek lain yang mungkin anda ini expand-nya kemudian ada ada sensus berikutnya detecting ulang semacam itu daerah-daerah yang sangat kencang untuk mendorong adanya penggunaan bahasa lokal melalui pelajaran bahasa daerah contoh personal saya saja anak saya ada juga belajar bahasa Jawa tetapi di rumah kami tetap lebih banyak saya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia salah satu sebabnya karena kesulitan menggunakan bahasa Jawa apalagi yang halus tetapi ketika saya bicara dengan tetangga-tetangga saya menggunakan bahasa Jawa tetapi bahasa Jawanya itu yang level terendah kemungkinan itu data bahasa tidak sampai deteksi betul ada sekian lapis kasta dalam berbahasa saya kira tapi pertanyaannya lebih ke depan jadi kalau ada efek dari kebijakan yang sekarang hampir merata di semua daerah untuk mendorong bahasa lokal lalu ada ini men-trigger hal lain tidak kira-kira itu dulu ada dua satu dari panca oke untuk pertanyaan panca jadi kalau kita lihat banyak negara concern terhadap identitas kebangsaan itu mirip seperti yang kita bilang Indonesia bahkan kalau mau dipikir-pikir kalau kita melihat perdebatan soal migran migran internasional Amerika dengan Meksiko Prancis Eropa dengan dari Afrika Tengah topik yang sering muncul kalau kita lihat adalah apakah mereka are they European are you American enough ide jadi ada ideal ini kembali ke idenya si Benedict Anderson bahwa orang-orang itu mengimajikan what does it mean to be an American apa artinya menjadi seorang Indonesia dan ternyata dalam banyak kalau dan ini kan sebenarnya problem sosial yang agak diluar skop saya tapi kalau kita lihat hasil polling yang tadi saya tunjukkan dari Pew ternyata indikator atau marker yang kebanyakan orang anggap sebagai marker bahwa Anda itu European enough Anda itu French enough Anda itu Italian enough adalah adopsi bahasa jadi pertama di banyak negara di banyak negara Eropa Amerika dan lain sebagainya ada ide tentang are you titik-titik enough dan kedua bahwa marker itu adalah bahasa kepertanyaannya halo itu pertanyaan yang susah karena yang Anda tanyakan sebenarnya itu sesuatu mungkin jadi topik penanyaannya adalah apakah pendidikan bahasa lokal melemahkan melemahkan identitas kebangsaan kalau saya harus menebak mungkin tidak separah atau tidak ini tebakan karena ini adalah sesuatu yang tidak harus dibuktikan secara yang piris karena ada dua force yang bekerja yang pertama adalah di sekolah ketika dia diperkenalkan bahasa itu itu tidak dianggap sebagai bahasa yang paling penting itu dianggap sebagai seperti orang minta belajar matematika atau belajar calculus itu pelajaran tapi di luar konteks itu yang mereka pakai adalah bahasa Indonesia jadi saya pikir selama itu tidak diberikan status khusus mungkin efeknya relatif tapi ketika dia menjadi status khusus mungkin itu akan mengangkat kembali identitas kesukuan yang secara tidak langsung bertetangan dengan identitas ide bahwa kita ini sama-sama orang Indonesia tapi ini spekulasi karena saya tidak punya bukti MPB tidak ada difference atau random allocation dari orang-orang yang terima pelajaran ini dan itu mungkin jadi topik menarik yang bisa kita lihat karena datanya mestinya ada oke silakan yang lain yang ingin bertanya kita masih punya kesempatan kalau topik ini sendiri mengingatkan saya karena dekat saya saya tidak tahu pastinya mungkin desa itu masuk juga dalam data area dekat saya ada namanya satu area transmigrasi besar namanya Batu Mata antara Batu Raja dan Batu Raja jadi kalau kesana lagi itu adalah Bukit Kemuning saya ingat dulu itu area besar dan diresmikan itu dengan Presiden Tanzania dulu kesana Nyirere yang kesana dan situasi yang area jelaskan tadi saya ikut merasakan karena tempo-tempo saya juga berkunjung kesana tapi yang menarik tadi yang kita garisbawahi ulang itu adalah orang tidak bisa memilih mau pergi kemana ketika dia memilih bersedia untuk menjadi transmigrasi maka itu memberikan alasan empiris untuk bisa menggunakan transmigrasi sebagai satu variable shock ini tadi tapi di sisi lain lokasi yang dipilih oleh pemerintah itu tentu adalah lokasi yang menjanjikan kurang lebih untuk tingkat lokal masing-masing walaupun kalau misalkan Batu Marta tadi bagi saya orang yang orang Batu Raja itu melihatnya tandus juga tapi untuk komunitas tertentu ternyata jalan dan sekarang dia seperti menjadi satu kota sendiri yang terpisah walaupun pintu masuknya itu tampak kecil tapi kalau sudah masuk ke dalam itu seperti kota yang baru yang menarik adalah mungkin tidak kalau hal semacam itu direplikasi ulang tapi dalam arti begini dalam arti mungkin tidak mungkin lagi memaksa atau memberikan orang lalu direndam betul untuk dialokasikan ke satu lokasi yang baru tetapi bila ada lokasi-lokasi yang secara definitif potensial ditawakan gitu masih mungkin tidak pemerintah atau kita itu menggunakan mekanisme seperti yang tadi Arya jelaskan ada empat minimal tiga yang mekanisme besar itu ya untuk membangun kembali rasa kebangsaan ini yang dalam catatan banyak orang hari-hari terakhir ini agak bermasalah begitu ya walaupun tentu ada bermasalah ini adalah ekspresi yang muncul di permukaan saja atau sebetulnya sampai pada level desa merefleksikan komposisi yang yang ada di level desa oke mungkin itu belum pertanyaan saya pacak saja dulu yang lain yang peserta silakan atau Mas Guntur sepertinya ingin bertanya iya silakan Mas Guntur iya Mas Arya menarik ya ada dua pertanyaan sebenarnya Mas yang pertama dulu sempat saya terpikir untuk meriset tentang memang dinamika perubahan-perubahan nama di Jawa terutama ya karena saya orang Jawa dan juga dalam konteks lebih luas memang akan saya kaitkan dengan proses apa yang disebut sebagai toleransi tadi yang disampaikan Mas Arya ya saya pernah menulis mungkin dalam status Facebook saya ini ya ada sedikit panjang karena dulu simbah-simbah saya nama itu nama awal atau nama apa namanya nama identitas seseorang itu tidak ditentukan dengan proses identifikasi-identifikasi yang bersifat misalnya kekeagamaan atau aliran politik atau apa tetapi pandangan-pandangan keseharian misalnya nama itu ya Surojo Yatno Pawiro yang singkat-singkat satu nama itu generasi simbah buyut saya Mas Arya ya tapi kemudian berubah itu agak sedikit berbeda karena nama-nama yang sifatnya umum artinya masyarakat masyarakat umum bukan masyarakat bangsawan pada waktu itu namanya panjang-panjang tapi kalau masyarakat umum memang hanya satu satu kata atau satu suaranya agak menghilang menghilang oh ya coba suaranya masih hilang Mas Kutul itu sekali halo ya saya sambung kemudian Mas Arya itu perubahannya cukup apa ya ada dua kemudian ada Joko Pawiro Agus Wahyudi misalnya ada dua kata kemudian berkembang ketiga kata Agus Pawiro kemudian hari ini mungkin ada sampai saya sebutkan itu ada saya riset 15 kata tapi yang menarik adalah kecenderungan pergeseran kepada nama itu dilekatkan dengan identitas primodial seperti misalnya agama semakin banyak nama yang sangat muslim untuk orang-orang muslim atau yang katolik juga banyak nama yang katolik banget ranah nama-nama yang dulu diimajinasikan misalnya bahasa-bahasa yang dulu misalnya Pawiro itu udah gak ada lagi sekarang ya Agus apa itu udah gak ada lagi itu udah kalau zaman bahasa milenalnya yang gak trend nah perubahan ini apa bisa menjadi pertanyaan saya apa bisa menjadi ukuran dari apa yang disebut-sebut pembayangan soal kebangsaan atau dalam proses tadi yang dipilih sebagai problem tertentu tentang toleransi misalnya apakah itu bisa menjadi indikator kalau indikator kan menarik itu menjadi bagian riset ya untuk sekedar hipotesa ini bagian riset itu pertanyaan yang yang menarik tadi karena mas Arya memancing itu dalam mungkin itu mas Alu ya pertanyaan awal dulu nanti pertanyaan kedua nanti saya simpan dulu aja silahkan Arya ini juga penyembung Alun ya nama Alusius muncul ini nama nama itu super menarik jadi kami menggunakan data untuk mengklasifikasi nama orang persis seperti yang Mas Mas Guntur bilang ada literatur yang berusaha melihat konten identitas dari nama logika statistiknya seperti ini logika statistiknya kalau Anda tahu statistik adalah saya melihat misalnya grup misalnya grup itu Islam grup itu probabilitas nama seseorang Muhammad jika dia orang Islam dibandingkan probabilitas nama Muhammad di seluruh populasi jadi itu menangkap seberapa nama Muhammad memprediksi bahwa Anda itu Muslim jadi kami pakai indikator ini untuk melihat efek dari F dan P juga persis seperti yang Mas Guntur mu tangkap jadi bahwa seberapa jauh nama Anda menangkap memiliki konten primordial dan yang kelihatan adalah jadi kami memprediksi mencoba memprediksi sejauh mana nama seorang memprediksi apakah dia itu cenderung menggunakan persidivisi di rumah ini karena kami pakai sensus apakah dia di rumah tangga yang intermarriage intermarriage jadi perkawinan antar suku atau apakah nama itu memprediksi suku yang dilaporkan jadi kalau saya Sunda nama saya itu lebih Sunda daripada nama orang cenderung lebih Sunda kalau saya Jawa apakah nama saya cenderung lebih Jawa daripada nama saya jadi yang berdasarkan identitas nama ini kami lihat efek dari F dan P dan kelihatan sekali bahwa F itu mengurangi identitas jadi mungkin paling jelas itu di kolom 4 kolom 4 itu yang tadi apakah nama saya bisa membuat orang menebak oh kamu pasti orang Jawa kamu pasti orang Jawa kalau Anda di komunitas transmigrasi yang F nya tinggi sangat beragam maka nama Anda cenderung tidak menggambarkan etnis Anda atau suku Anda kalau Anda di daerah yang terpolarisasi nama Anda lebih mencerminkan suku Anda suku asli Anda jadi sangat setuju dengan Mas Guntur bahwa nama itu sangat berguna untuk menantap identitas dan kami disini pakai untuk ini kami juga lagi berusaha untuk pakai ini untuk ada studi lain tapi ini cerita nama bagaimana kami menggunakan nama oke baik komentar kamu mau dijawab sekarang atau kita boleh boleh juga nanti habis itu Guntur punya perkanyaan kedua komentar kamu mungkin agak ekstrim agak sangat drakonian sekali ya kalau kita pikir bahwa kita mau maksudnya oke di satu pihak saya orang yang mendukung kita memfasilitasi migrasi orang yang dalam arti bahwa jadi dari literatur ekonomi yang kita tahu bahwa kota itu sumber kemakmuran bahwa kalau orang bisa pindah ke tempat yang lebih produktif mungkin dia akan meningkatkan kemakmuran jadi kita memfasilitasi itu itu adalah hal yang baik saya tidak tahu seberapa jauh adalah ide yang baik jika kita mencoba mengulang transmigrasi karena pertama paper saya ini bukan evaluasi program transmigrasi dan kalau kita evaluasi program transmigrasi ternyata efeknya praktis tidak ada terhadap target ekonomi yang diharapkan ini akan meningkatkan produktivitas beras dan lain sebagainya efeknya di paper saya yang satu lagi basically nol tapi saya pikir pelajaran dari dari ini punya relevansi kalau kita bicara soal kebijakan kebijakan zoning misalnya zoning rumah jadi ada daerah sini misalnya kalau kita dulu kan kenal kampung Ambon tapi sekarang banyak mulai muncul real estate yang menggunakan identitas primordial sebagai cara menjual menjual real estate setidaknya di sekitar Jakarta ini jadi pertanyaannya adalah apakah itu sesuatu yang sebaiknya dibiarkan atau kita harus berpikir ulang pentingnya memfasilitasi atau mengurangi segregasi antara tempat tinggal jadi bukti yang saya tunjukkan disini menunjukkan bahwa kalau kita mensegregasi atau mengurangi keberagaman dalam satu komunitas itu membatasi interaksi antar kelompok dan itu cenderung menguatkan identitas kesukaan seseorang jadi dari sisi itu implikasinya mungkin adalah lebih pada kebijakan-kebijakan zoning zoning tempat tinggal tapi mungkin tidak mereplikasi transmigrasi karena mungkin itu sesuatu yang perlu dipikirkan dengan lebih hati hati mungkin kita bisa terpaksa karena climate change sehingga orang-orang di daerah yang mungkin harus pindah dan harus difasilitasi pemerintah tapi di luar itu mungkin agak draconian sedikit menyambung tadi yang jadi oke sepakat kalau saya kira transmigrasi bukan hal yang bisa atau harus dilakukan lagi karena konteks sudah berubah juga dan tren orang juga akan bergerak ke perkotaan juga sebetulnya tapi yang Arya sampaikan tadi mengenai zoning ini juga kita teringat berapa waktu dulu kita juga diskusi soal ini dan bukan hanya di Jakarta sebetulnya fenomena itu terjadi tapi juga di Yogyakarta juga juga ada dan drivernya tentu sebetulnya lebih para developer itulah sebetulnya yang mengeksploitasi identitas demi benefit ekonomi sebetulnya yang yang tentu eksploitasi itu bisa berjalan memang karena ada kelompok-kelompok yang enjoy untuk mengekspos identitas grupnya ketika itu juga kami melihat tampaknya memang perlu ada semacam regulasi karena kalau itu dibiarkan ini kan developer kepentingannya sangat bisnis mereka tidak terlalu peduli soal implikasi sosial setelah itu tapi yang terjadi adalah lalu muncul kandang-kandang kecil di sana yang membuat polarisasi dalam istilah area tadi menjadi menguat dan implikasinya bisa panjang walaupun dari segi ekonomi barangkali sangat produktif orang-orangnya terlepas dari baik kemudian Mas Guntur silakan pertanyaan kedua atau ketiga boleh juga ya Mas Aryani saya agak kagum ya ada riset ini dan tentu sangat detail ya peredalannya tentu sangat rumit karena ini berkaitan dengan tidak sebaik bukan studi ekonometrik dan beberapa tadi yang disebutkan Mas Arya perlu pendalaman pastilah perlu pendalaman tapi saya ingin lihat ada prinsip-prinsip umum pertanyaan pertanyaan saya tentang keindonesiaan atau kebangsaan yang menjadi tadi menjadi lanskap dimensi yang ingin kita tangkap tadi sementara dalam beberapa perspektif pandangan teori misalnya melihat bahwa keindonesiaan dan kebangsaan ini bukan sesuatu yang fix bukan sesuatu yang esensial tetapi sesuatu yang memang dikontestasikan terus-menerus atau dinegosiasikan terus-menerus seberapa jauh sih sebenarnya apakah sebenarnya gini pertanyaan saya tadi kan tentang bahwa ada variable bahasa tadi bisa untuk juga mengukur atas preferensi kebangsaan tapi preferensi kebangsaan itu sendiri wajahnya kayak apa yang misalnya kalau dikuliti dari sekian riset yang dilakukan Mas Arya kebangsaan apa yang diimajinasikan dari sekian tadi kebangsaan apa yang diimajinasikan oleh sekian responden atau sekian hasil riset tadi karena kebangsaan yang dimaknai seseorang kebangsaan yang dimaknai kelompok orang suku tertentu atas kebangsaan itu sendiri juga beragam apakah pertanyaan saya bahasa Indonesia itu bagian dari instrumen negosiasi atau instrumen siasat saling bisa berhubungan antara yang lain atau dia bagian dari apa ya ya di amini sebagai identitas jadi saya gini Mas Arya ada orang yang mungkin menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari tetapi sikap sikap perilakunya tidak menunjukkan aspek apa yang disebut sebagai kebangsaan maksud saya begitu ya ada sementara orang yang memang memakai atau kecenderungan memakai bahasa-bahasa lokal atau bahasa-bahasa daerah misalnya tadi yang disebutkan tetapi sebenarnya preferensi kebangsaannya kuat dia mengatakan bahwa ya saya Indonesia karena Indonesia saya menghargai juga keberagaman itu sendiri bukan kemudian harus karena petik ya tadi kan dibentuk atau dipaksa untuk memakai bahasa yang untuk siasat tadi bisa berkomunikasi atau berrelasi dengan orang-orang yang berbeda dengan saya jadi apakah itu yang dilakukan oleh Mas Arya dalam konteks ini saya kira ini perlu untuk dilihat sejauh mana sebenarnya preferensi kebangsaannya itu wajah kebangsaan yang ditemukan di dalam hasil reset tadi saya kira itu Mas Arya itu pertanyaan jadi ekonomi itu kan ber atau bergelut di dunia rata-rata jadi yang kami kami berusaha lakukan adalah efek rata-rata dari sesuatu berdasarkan indikator terbaik yang bisa kami dapatkan dari data yang ada kami berusaha untuk pertama mengkonstruksi indeks-indeks untuk menangkap ide bahwa kebangsaan itu berarti afinitas terhadap kesukuan yang lebih lemah daripada afinitas kepada Indonesia jadi kami mencari kalau istilah di ekonomi itu refill refill preference jadi perilaku gambarkan itu dan itu ditangkap jadi makanya kami meskipun yang diambil utamanya adalah bahasa kami juga menangkap beberapa ukuran-ukuran lain jadi ini yang tadi saya terlalu terburu-buru untuk berusaha karena tidak sempat jadi pakai susenas yang kami tanda pertanyaan apakah Anda percaya dan tidak keberatan dengan kegiatan orang yang berasal dari suku lain misalnya kami pakai sensus untuk melihat apakah rumah tangga itu terdiri dari suami dan istri yang antar suku terus nama yang kami pakai dan tiga ukuran ini menangkap konsep atau proksi kami sebuah upaya untuk mendekati ide kebangsaan yang bisa kami tangkap dari data jadi hasil yang tadi kami dapat itu konsisten kalau kami pakai indikatornya itu bahasa tapi juga konsisten kalau kami pakai indikatornya itu toleransi antar kelompok kepercayaan terhadap orang yang bukan dari suku berbeda perkahwinan antar suku dan identitas nama yang tadi saya diskusi oke ya oke ya waktu kita terbatas tapi pada di ya tentu Arya seorang ekonom dan Mas Guntur lebih di sisi yang lain tapi ini ini menunjukkan apa yang paper yang Arya dan rekan-rekannya tulis ini adalah sebetulnya bagaimana ekonom itu mencoba juga menangkap isu-isu sosial yang ada walaupun selalu tantangan terbesar yang selalu dihadapi oleh ekonom ketika mau meriset hal semacamnya dengan mencari indikator yang yang kadang harus diciptakan atau yang tadi dikonstruksi dengan data yang kadang tidak selalu sempurna sehingga ada secara teknis ada prosedur yang cukup rumit untuk sampai pada keyakinan apa yang akan digunakan sehingga kalau prosedur itu membaca paper Arya ini kalau juga lampirannya tebal juga mungkin tebal lampirannya daripada paper yang dipublishnya ini yang disampaikan di belakang tebal bulan alaman penjelasan hal-hal detailnya mungkin satu lagi saja pertanyaan kalau masih ada silakan yang lain ini saya lihat masih ada 30-an 20-an ya total 30-an peserta ini mungkin saya Pak Lu Pak Edy Sutarta ini rekan dari Atmajaya juga mohon Pak Edy terima kasih ini merupakan studi yang menarik bagi saya dan mestinya pengerjaannya juga luar biasa pertanyaan saya ketika transmigrasi ini dari peserta transmigrasi tentunya mereka berangkat atas dasar motivasi ekonomi bukan mungkin tidak terpikir untuk transmigrasi untuk membangun nation building nah pertanyaannya apakah motivasi ini kira-kira kalau dimasukkan ke dalam sebuah model ekonometri ini akan bisa mempengaruhi hasil hasil dari estimasinya gitu saja Pak Lu terima kasih terima kasih Pak Edy pertanyaannya oke silahkan jadi ada dua jawaban untuk pertanyaan pertama karena kami hanya menganalisis desa transmigrasi jadi asumsinya adalah semua orang kemungkinan motivasinya sama jadi semuanya motivasinya ekonomi sehingga asumsinya adalah tidak ada variasi dari sisi motivasi orang-orang ini motivasinya more or less sama hanya mereka dialokasikan ke tempat-tempat yang berbeda jadi kami tidak membandingkan transmigrasi dengan non-transmigrasi sehingga kalau di ekonomi kita bilang setris paribus dari segi motivasi setris paribus setris paribus tapi di lain pihak ketika kami ini ini sedikit berhubungan juga dengan pertanyaan mas Guntur soal orang pakai bahasa Indonesia itu jangan-jangan motivasinya itu buat dagang atau buat berinteraksi ekonomi gitu kan itu yang itu yang menyebabkan jadi di model kami yang yang kami kami berusaha lihat sebagai driver kenapa F itu punya efek positif terhadap adopsi bahasa salah satunya adalah itu persis seperti yang Mas Guntur bilang bahwa kalau Anda ditinggal di daerah yang orangnya beda-beda daerah transmigrasi apalagi karena tidak punya teman Anda datang di daerah yang beda-beda variasi itu memberi insentif buat Anda untuk belajar bahasa yang jadi bahasa yang bisa memungkinkan orang-orang yang beragam itu koordinasi untuk mencapai tujuan bersamaan dan itu yang kami tunjukkan sebagai kenapa efek dari F itu positif terhadap identitas adalah karena kebutuhan untuk itu sementara kalau Anda di daerah dengan P yang tinggi berarti grup-grup tertentu yang dominan Anda keep aja pilih salah satu bahasa dari grup yang dominan itu terus udah gitu Anda tidak perlu belum tentu perlu untuk mencari tidak ada urgensinya untuk mencari bahasa yang bisa berlaku di semua jadi secara tidak langsung proses ini ternyata punya efek efek lainnya terhadap misalnya toleransi antar kelompok perkawinan antar suku dan lain sebagainya jadi ya ada motivasi ekonomi tapi buat kami itu tidak tidak menihilkan bahwa kemudian ada efek yang lebih baik yang meningkatkan toleransi dan lain sebagainya meskipun mungkin motivasi awalnya adalah motivasi ekonomi oke ini waktu kita terbatas jadi mungkin nanti kalau boleh powerpoint dari presentasi ini nanti bisa saya share juga bisa di download juga nanti saya coba siapkan di situ ya tentu ada masih banyak pertanyaan tapi saya kira ini apa yang Arya sampaikan tadi memberikan setidaknya dua hal satu bahwa memang nation building itu penting dan kita telah mencoba sebagai satu bangsa mencoba mengarah ke sana walaupun prosesnya juga tidak mudah dan sampai sekarang mungkin masih berjuang karena begitu banyak persoalan yang terikat ke sana yang kedua adalah bahwa artinya ekonom pun perlu melihat atau menggunakan isu-isu atau parable lain dalam studi-studinya untuk lebih memahami fenomena yang kita hadapi sehari-hari sebetulnya saya kira itu yang bisa kita tangkap dari presentasi Arya detail itu tentu sangat rumit dan membutuhkan waktu untuk duduk membaca secara serius nah sebagai moderator saya menyelesaikan ini jadi diskusi kita selesai tapi di sini juga ada Mas Guntur saya serahkan ke Mas Guntur Direktur jadi Arya ini organisasi kecil kita ini kalau Mas Guntur ini yang Direkturnya ini Halo ini sehari-hari yang di Zoom-nya gitu silahkan Mas Guntur untuk memberikan kata penuntas atau apa perlu seri berikutnya untuk Mas Arya jadi saya kira saya menangkap pesan dan masukan yang berharga terutama ini bagi nanti lebih luasnya bagi konteks untuk mencoba menangkap proses perkembangan misalnya dinamika intoleransi dinamika segregasi sosial yang lebih lebih luas jadi saya kira metodologi yang dipakai saya belum meraba-raba metodologinya kayak apa karena tentu tadi sangat singkat waktu ya tetapi dari gambaran potret apa yang disampaikan Mas Arya kira metodologinya sangat rigid untuk bisa melihat sejauh mana detail-detail situasi fenomena yang tertangkap oleh hasil riset ini yang kemudian nanti bisa secara positif bisa menjadi bagian masukan penting misalnya bagi kebijakan atau bagi apapun yang berkaitan dengan isu-isu toleransi demokrasi isu-isu kebangsaan dan macam-macam yang tadi saya kira Mas Halo semoga Mas Arya mau dan mungkin waktu seri berikutnya itu lebih ke perdebatan metodologi tadi lebih ke capaian-capaian temuan tentu bisa saja metodologi kita bisa elaborasi bisa kita diskusikan karena ini penting mungkin bagi saya awam yang menemukan ini tetapi apa maksudnya baru menemukan ini tapi dari hasilnya saja saya bisa menangkap bahwa ini sesuatu yang serius dan bisa dikembangkan dalam studi-sudi isu lain yang bisa berdampak positif bagi perkembangan sosial hari ini saya kira itu dan terima kasih Mas Arya ini bagian dari seri diskusi mindset dan semoga nanti tidak kapok bisa berbagi saya senang sekali tadi saya membuka dan saya bilang sama istri saya ini bagus sekali materinya semoga nanti YouTube-nya dia bisa dengar sendiri terima kasih Mas Arya terima kasih buat yang ingin mengirimkan pertanyaan atau komentar ini email saya oke dan feel free to email me enggak ada oke saya pikir apalah ini saya juga bukan Pak saya Arya jadi enggak usah terima kasih lebih enak terima kasih untuk kesempatan ini juga saya terima kasih Arya untuk sedia sharing dan tadi kalau disebut sabat ikalnya sampai satu tahun di Indonesia sehingga itu kami nanti akan memohon lagi meminta kesempatan untuk ada seri yang berikutnya apa nanti yang mungkin Arya sedang garap apa nanti mungkin kita bisa ikut ngoping itu apa yang sedang dilakukan tapi salah satu salah satu topik yang tampaknya menantang untuk kami dari segi kami itu adalah zoning terkait zoning spasial di lingkungan perkotaan jadi untuk kawasan perumahan itu segera si spasial itu ya tapi isu itu ada karena dihadapi juga di lingkungan sekitar baik saya kira kita jam 9 lewat jadi sekali lagi terima kasih pada Arya Gaduh selaku penulis artikel sekaligus juga yang presentasikan artikel yang bagi sebagian orang ini berat sekali pusing juga membacanya dan pada semua peserta diskusi kita malam ini selamat malam mudah-mudahan kita masih bertemu lagi di kesempatan berikutnya semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat selamat malam semua terima kasih terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati